Terima kasih lor Masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Nah pantauan selanjutnya ini Datang dari Sarulangun nih Lima kios milik pajri yang berado Di pasar atas Sarulangun hangus di lahap Sejago merah nih Api membesak lantaran Kios-kios tersebut terbuat dari papan lor Seluruh barang dagangan Yang berado di lima kios tersebut Turut hangus di Telan api nih Nah ini Supaya kita harus berhati-hati Supaya tidak terjadi Kebakaran kayak gini Kalau meninggalkan rumah Kita padamkan Maksud saya matikan kompor Dan juga listrik gitu Supaya tidak terjadi hal yang kita inginkan Oke mana pantauan ya Kita tengok di pantauan Bang Jack Kamis malam sekira pukul 18.30 Kios milik pajri yang berlokasi Di pasar atas Sarulangun RT1 Kelurahan Pasar Sarulangun Kejumatan Sarulangun Hangus di lahap Sejago merah Tim pemadam kebakaran langsung Menuju lokasi dengan mengerahkan Tiga unit mobil pemadam kebakaran Tim kemudian langsung berjibaku Melakukan pemadaman api Kobaran api yang membesar Menjadi perhatian warga sekitar Yang melintas Api berhasil dikuasai Pemadam kebakaran Pada satu jam kemudian Serda Aan Satria Dan Tondam Kar Sarulangun Menjelaskan Api diketahui Berasal dari konsleting listrik Api membakar bagian kiosk Yang terbuat dari papan Hingga merambat Ke bagian kiosk lainnya Beruntung kebakaran tersebut Tidak menelan korban jiwa Namun kerugian ditaksir Mencapai ratusan juta rupiah Ada kebakaran di rumah toko Yang dimiliki oleh Bapak Pajri Bekerjaan PSS Begawai CPRI Toko tersebut Terdiri dari 5 unit toko Yang terbuat dari papan Kemudian Menghabiskan seluruh 5 unit toko tersebut Kemudian diperkirakan Ketik kurang 100 juta rupiah Untuk bapak jiwa tidak ada Untuk penyempat Kepakaran Kita diperkirakan Harus pendek listrik Kita menurunkan 3 unit mobil Bukadam kebakaran Kami ingin bawa kepada Masyarakat Agar berhati-hati Dengan Api Api kecil Mobil besar Agar Sebelum berpergian Dari rumah Dicabut Jolahkan Jolahkan listrik Jangan sampai terjadi Harus pendek listrik Akibat kebakaran ini Jalan masuk pasar atas Sarolangun Mengalami macet total Karena warga Berbondong-bondong Ingin melihat langsung Kebadan api Yang membakar Kios tersebut Serda Aan Satria Juga menghimbau Agar warga Dapat selalu waspada Serta memastikan Ketika meninggalkan rumah Peralatan listrik Tidak dalam keadaan hidup Selamat Riyadi JAK TV Melaporkan Terima kasih telah menonton